Detik-detik puluhan penduduk di Sulawesi Utara dievakuasi pada Rabu 1 Mei 2024 imbas letusan terbaru Gunung Ruang. Sementara ratusan warga lainnya menunggu giliran evakuasi di Pelabuhan Tagulandang setelah Gunung Ruang meletus. Proses evakuasi tersebut dilakukan menggunakan perahu. Basarnas menyebut ada 32 anak-anak, 56 orang dewasa dan 21 lanjut usia telah dipindahkan sementara ke Pelabuhan Munte di Kabupaten Minahasa Utara. Setelah tiba di Pelabuhan Munte, warga yang dievakuasi nantinya dijemput oleh pemerintah provinsi untuk proses evakuasi selanjutnya. Pemerintah sementara melakukan evakuasi warga terdampak di Pulau Tagulandang untuk dibawa ke pulau-pulau lain yang aman. Beberapa titik yang disediakan adalah Kota Bitu, Kota Manado dan Pulau Siau yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jadi saat ini pagi ini kami melihat situasi dan kondisi di Pelabuhan ini masih banyak masyarakat yang akan diungsikan ke dua tempat yaitu di Siau sama Bitung ataupun Munte. Jadi masyarakat sekarang selain yang ada di Pelabuhan Munte ini, ada juga masyarakat yang siap undi dievakuasi yang masih berada di poso yaitu di Apeng Salak. Sebelumnya Gunung Ruang di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali berstatus awas level 4 setelah erupsi pada hari Selasa pukul 2 lewat 35 waktu Indonesia Tengah. Dampak letusan Gunung Ruang menyebabkan tingkat kewaspadaan di Pulau Sulawesi kembali dinaikan ke tingkat tertinggi oleh BMKG. Hujan abu vulkanik juga dilaporkan melanda sejumlah wilayah sekitar hingga Malaysia, bahkan hingga mengganggu penerbangan di sejumlah bandara di Sulawesi. Sebelumnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengeluarkan peringatan akan potensi terjadinya tsunami jika badan Gunung Ruang runtuh ke laut.